Pemerintah Provinsi Jambi siap untuk endemi dari COVID-19. Diperkirakan endemi akan dilakukan pada Juli mendatang. Pasalnya, pemerintah pusat juga telah mencabut pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Pemerintah Provinsi Jambi siap menuju endemi COVID-19. Pasalnya, kasus COVID-19 di Provinsi Jambi saat ini sudah melandai. Bahkan hingga saat ini, kasus kematian akibat kasus COVID-19 juga tidak ditemukan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ferry Kusnadi mengatakan, diperkirakan endemi COVID-19 akan dilakukan pada Juli mendatang. Pasalnya, 6 bulan setelah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dicabut, langsung penerapan endemi. Meski demikian, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tetap menunggu surat resmi dari pemerintah pusat untuk pemberlakuan endemi COVID-19. Ferry menyebutkan untuk kasus COVID-19 di Provinsi Jambi saat ini masih ada, namun tidak terlalu banyak. Namun pencegahan masih tetap dilakukan agar kasus tidak lagi membeludak. Sangat sedikit sekali, sudah seperti flu biasa saja, mungkin ada 1, 2, 3 gitu. Tidak terlalu signifikan, Bang? Tidak terlalu signifikan. Total kasus ada, Bang? Berapa, Bang? Total kasus untuk hari ini belum, tapi kalau kemarin kayaknya sedikit ya. Itu banyak. Istilahnya, untuk yang meninggal pun sudah sangat jarang lagi. Endemi mungkin bulan Juli. Bulan Juli, Bang, endemi, Bang, ya? Sudah ada instruksi, Bang, dari pusat? Oh, belum-belum biasa, tapi 6 bulan setelah pelepasan PPKM. Kan 1 Januari pelepasan PPKM, 6 bulannya 1 bulan. Ferry Kusnadi juga mengatakan, meski kasus COVID-19 saat ini sudah seperti flu biasa dan tidak menyebabkan gejala yang berbahaya, namun masyarakat tetap diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Rian Chen Chen, Jik TV, Laporkan.